Ketua Lenggan Kuliner Plus kacang tolo dan kering tempe cabai hijau sebagai lelapannya Hmm, tak heran masakan ini sangat digandungi para pecinta kuliner Kalau dengan balungan itu kan kita sambil gigit-gigit itu kan bikin tambah ringan keluar Berarti asiknya justru malah dari balungan itu ya? Balungan sama rasanya yang rasa kuahnya yang segar tapi ringan, tidak terlalu berlemah Dahulu sayur becek hanya dihidangkan dalam perayaan pernikahan Karena itu porsi kuahnya dibuat melimpah, katanya sih biar cukup untuk seluruh tamu undangan Gimana? Tertarik ingin mencicipi? Kenikmatan resep turun-temurun sayur becek bisa didapat dengan merogoh kocek 25 ribu rupiah per porsi Lanjut ke Yogyakarta, daerah istimewa dengan sajian kuliner yang bikin lidah susah move on Nah kali ini kita akan mampir ke rumah makan legendaris yang sudah ada sejak zaman Belanda Yap, warung Soto Kadipiro Soto Kadipiro memang tidak disajikan dengan porsi besar Tapi isiannya komplit mulai dari ayam, tauge, kol, dan taburan daun bawang dan seledri Berbeda dengan sajian Soto pada umumnya, tidak tersedia jeruk nipis di sini Jadi hanya disediakan kecap dan sambal saja Tapi kalau soal cita rasa, jangan ditanya, nikmat! Ini rahasia kenikmatannya, resep asli tetapi pertahankan Cara masaknya pun masih tradisional, gunakan arang panas Gak heran deh, warung Soto yang terletak di Jalan Wartes ini selalu ramai pengunjung Petualangan kuliner guris sedap makanan berpuah belum selesai Dari Yogyakarta, kita ke ibu kota Soto mie adalah salah satu kuliner khas kota Bogor Nah, kalau menu soto mie pak kumis, berbeda Ala betawi dengan isian daging sapi bagian atas kaki alias sengkel Dagingnya dijamin empuk Ini karena proses wasaknya cukup lama, kurang lebih 3 jam Rebusan daging kemudian dipotong lalu dicampur dengan wortel dan dimasukkan ke dalam kuah Soto mie Yap, warna kuahnya juga beda kan Merah karena diracik dengan aneka rempah Resep rahasia turun-temurun loh Oh iya, bagi yang suka jeroan bisa juga minta tambahkan urat dan babat Satu lagi yang juga bikin beda, risol yang biasanya berisi bihun Di warung ini risolnya berisi sayuran Meski berada di pinggir jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat Pengunjung tak henti memenuhi warung soto mie pak kumis Kalau penuh jangan khawatir, warung soto ini sudah buka cabang di sekitar PLTU Muara Karang, Jakarta Utara Tim Liputan melaporkan untuk NET Terima kasih telah menonton!